Saya hanya ingin menciptakan dengan singkat sekarang fashion atau manazil makom-makom yang dilewati dalam perjalanan rohani. Dengan singkat saja, yang penting buat kita bukan makom itu karena nanti Anda akan lewati juga kalau Anda menempuh perjalanan ini. Yang penting buat kita sebetulnya adab-adab atau akhlak aturan-aturan yang harus dijalankan oleh Anda ketika menempuh jalan tarifat ini. Karena itu saya hanya ingin dengan singkat saja menyebutkan tahap-tahapan ini. Tahap yang pertama adalah tahap mengingkatkan pilih hijab yang menutup diri kita. Ada dua hijab-hijab yang menutup diri kita ini. Yang disenjutkan dalam doa hari Ahad. Yaitu asyik wal-ilhad. Ya Allah aku berlindung kepadamu untuk setiap hari Ahad ini. Ahad-Ahad yang manapun, minashirki wal-ilhad. Itu sering baca di sini pada permulaan pengajian ini. Itu sebetulnya untuk meningkatkan pilih yang pertama, kemusrikan dan kekufuran kepada Allah. Nah yang dimaksud dengan kemusrikan, itu bukan hanya menembah berhala. Tetapi juga mendua di dalam tujuan hidup. termasuk juga tidak ikhlas dalam beramal. Itu sudah merupakan syirik. Kemudian, ilhad. Ilhad itu kufur terhadap ni'mal. Yang kedua, tahap yang kedua, itu tahap saat kepada Allah dan beribadah kepadanya. Jadi siapa yang mengenal Allah, tentu harus mentaatiknya dan harus menembahnya. Semua ini menyebutkan, itu inti dari ibadah, dari tahap ini ialah, ataukah Anda baru merasakan kekufuran dalam ibadah, pada tahap ini, apabila Anda merasakan dua hal. Pertama, Zulatul Ubudiyah, kerendahan diri Anda sebagai seorang hamba, Wa'izzatul Ubudiyah, dan kemuliaan Tuhan. Kebesaran Allah SWT, yang di dalam doa tadi disebutkan, orang itu kalau sudah merasakan itu, dia bergetar, takut, karena kehebatan Allah, bergincang karena rasa takut, menghadapi Izzatul Ubudiyah. Jadi ada Zulatul Ubudiyah, dan Izzatul Ubudiyah, kerendahan hamba, dan merasakan keagungan, maulaknya, keagungan Allah SWT. Sebagai tahap yang kedua, tahap yang ketiga adalah, tahap takarun, dengan takarlo, menghias diri dengan akhlak-akhlak yang baik, mengubah misalnya, rasa iri dengan rasa sayang, mengubah kebahilan dengan sikap penggurah, mengubah kemunafikan menjadi keikhlasan, mengubah ketertarikan diri, kepada keindahan-keindahan lahiriyah, menjadi tertarik pada keindahan-keindahan batimiyah, dan seterusnya. Tahalli dan sekaligus tahalli. Tahalli artinya meninggalkan akhlak yang terselah, untuk menghias diri dengan akhlak yang tertuji. Jadi tahalli dari al-akhlaq al-ma'lumah, dan tahalli lil-akhlaq al-ma'lumah. Nah tahap yang keempat, ini tahap berjalan menuju Allah lewat asma'ul khusnah, lewat nama-namanya yang akun. Menurut para sufi, setiap wali itu sempenuhi berajatnya masing-masing, sesuai dengan sifat-sifat Allah yang dihujudkan di dalam dirinya. Dan dalam perjalanan ini, seorang sufi berada dalam salah satu wilayah dari wilayah asma'ullah. Wilayah itu disebut iklim. Makin banyak iklim, makin tinggi makum seorang wali. Kalau Anda tidak paham penjelasan ini, tidak perlu berkecil hati. Ini katanya tidak bisa dipahami. Itu hanya bisa diperoleh setelah Anda santai kepada perjalanan itu. Bagaimana hubungan asma'ul khusnah dengan iklim kita, dengan wilayah kita ini. Itu pembicaraan yang tersendiri, yang bukan pembicaraan panjang. Wilayah itu kan wali, itu artinya kekasih. Tapi sekaligus dalam bahasa Arab, wali itu juga berarti penguasa. Wilayah artinya kewaliyah. Bisa juga berarti kesintaan. Tapi juga sekaligus bisa berarti kekuasaan. Nah sampai pada tahap ini, dengan asma'ul khusnah, dengan nama-nama Allah yang agung, orang itu bisa mencapai wilayah, tingkat wilayah tertentu. Wilayah batimiyah, juga wilayah matahari. Dalam salah satu buku ini menyebutkan, pertama orang akan menguasai dirinya secara ruhani. Jadi misalnya, kalau dia tidak menarah, dia tidak marah. Bisa dikuasai betul. yang dalam arti anda sebut, wanahan nafsa anil hawa. Dia bisa mengendalikan dirinya, dari keinginan-keinginannya. Dirinya sudah dikuasai. Itu sudah jadi salah satu wilayah. Salah satu kekuasaannya. Nanti, bahkan orang itu sampai tiga tertentu, dia bisa mengendalikan wilayah itu, bukan hanya untuk lehaninya, tapi juga untuk jasmaninya. Itu yang saya sudah bawa anda kepada yang remagai. Dia bisa membuat, misalnya dirinya, sanggup hidup tanpa makan, walaupun bertahun-tahun. Atau dia bisa hidup di alam sudur, dengan mengendalikan masasnya. Jadi dia sudah menguasai wilayah, dari dunia. Pada beberapa hal, malah orang akan mengalami, apa yang disebut orang, sebagai based on embodiment. Sekarang, dalam literatur, sekolah di modern. This embodiment itu, itu ruhaniknya yang bisa melepaskan diri, pada ketergantungan kepada jasmaninya. Kita sangat tergantung kepada jasmaninya. Terus kita ini tidak bisa lepas, dari jasmaninya. Kita sangat terikat dengan jasmaninya. Kita bisa melepaskan diri. Kita bisa menyerah tinggi tubuhnya. Di alam ruhan itu. Kita bisa melepaskan diri. Melihat, bisa berat atas. Tujuhnya berbaring di situ. Salah satu tahap wilayah juga, yang paling tinggi, itu sisedah orang itu, dengan izin Allah, karena tingkat ruhaniknya, sampai tingkat tertentu, dia sudah mengendalikan alam ini. Banyaklah cerita-cerita pesawat, seperti itu ya, mengendalikan alam ini. Pak Mansur pernah bercerita. Tujuhnya bercerita, Mansur surya negara ini, yang desain sejarah. Ternyata tertarik juga dengan, hal-hal yang, mistikal ini, hal-hal yang tercahid ini. Dia cerita, bagaimana satu saat, dia berjalan, kemudian, berada di, satu tempat, hujuan suruh lepas. Dalam perjalanan itu, dia berhujuan terlibat, waktu dia teringat pada burunya, itu kemudian hujuan itu, dia pulang, dan hujan itu, mengikutinya di belakang. Jadi dia tidak dikenai hujan itu, sampai dia datang ke rumah, dan mengikutinya dari belakang. Itu hujan itu alam, fenomena-fenomena alam. Itu sudah masuk dalam wilayah, guru Pak Mansur itu, itu sudah dikendalikan, dia sudah menguasai wilayah alamnya itu. Yang menarik ini, di belakangan ada orang, yang terasa tadi, yang segera ingin, mencapai penguasaan, wilayah di alam ini, dengan jalan pintas. Tidak lewat, perjalanan beruhan itu. Jalan pintas itu dibuat, pakai basaan-basaan tertentu. Biasaan, lengkap sampai, mengedalikan api, bisa menjadi dingin. Air raksa menjadi, biasa, misalnya gitu. Walaupun, itu sebenarnya belum sampai, kepada wilayah itu, karena, itu hanya pada bagian-bagian tertentu saja, di alam ini. Orang tanpa begitu juga ada, yang bisa, mengendalikan ini. Saya pernah lihat, di televisi, seseorang yang dikributi, dari atas sampai ke bawah, lebah. Dan dia sudah apa-apa, dia sudah bisa mengendalikan, raksun lebah itu. Tanpa basaan-basaan mungkin. Tapi dia lonsat juga, pada salah satu budak. Nah, tapi orang yang sampai, pada wilayah itu, dengan izin Allah, dia bisa, mengendalikan, hukum-hukum alam ini, dengan izin Allah. Nah, itu perjalanan ruhani, ya, safar ruhani. Buku ini, ada, sebetulnya, menceritakan dua safar, yaitu safar ruhani, dan safar jizmani. Dan yang pertama adalah, adab-adab dalam safar ruhani, lalu yang berikutnya, tentang adab-adab dalam safar jizmani. Kita belum sampai, kepada kedua adab itu, dan insya Allah, kita akan lanjutkan, pada, gilaan depan, pada hari ahad, yang terakhir. Jadi, buat saudara-saudara yang, tertarik mempelajari Tasawuf, dan walaupun kita, nanti akan memberikan kursus, tersendiri pengenalan, kepada ilmu Tasawuf, sekarang Anda bisa, mengikuti, pengantar, kepada kursus ini, seder, kalau ada, terakhir.